Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Culture Presisi dan saat ini saya masih ditemani dengan Kapolres Karang Asem, AKBP Riko Taruna melalui sambungan Zoom. Pak Riko, tadi sudah dijelaskan daya tarik Pura Lempuyang Luhur dan tidak diragukan lagi Pura Lempuyang Luhur ini merupakan warisan situs budaya yang wajib dilestarikan dalam program revitalisasi 77 situs. Perbaikan apa saja yang dilakukan oleh Polres Karang Asem di Pura Lempuyang Luhur ini Pak? Jadi Polres Karang Asem karena melihat ini adalah Pura Lempuyang ini salah satu situs tertua juga, Pura tertua juga yang ada di Bali, sehingga kita merevitalisasi beberapa lokasi yang ada. Yang pertama kita memperbaiki anak tangga sepanjang 25 meter. Pada saat itu kita juga memperbaiki pegangan tangganya, karena memang 1.700 anak tangga ketika kita lihat di kurang lebih tangga ke-400 lebih, itu tangganya sudah mulai rusak sehingga untuk didaki pun agak kesulitan, sehingga kita merevitalisasi atau memperbaiki anak tangga sekaligus 25 meter berserta dengan pegangan. Kedua, kita juga merenovasi toilet yang ada di wilayah Pura Lempuyang, terus kemudian kita juga memperbaiki beberapa tong sampah permanen yang ada di Pura Lempuyang, setelah itu kita juga mengadakan beberapa tempat sampah plastik yang kita sembar di atas Pura Lempuyang itu juga, mengikut dari di bawah juga ada dan di atas Pura Lempuyang itu. Baik, Pak Riko sebelum direvitalisasi, seberapa besar kerusakan yang terjadi di Pura Lempuyang Luhur ini Pak? Ya, di Pura Lempuyang itu yang kita revitalisasi, kita melihat bahwasannya beberapa anak tangga sudah mulai hancur, sehingga karena di situ banyak tanah, sehingga akan jadi licin untuk masyarakat untuk naik ke sana. Licin, dan kedua juga pegangan-pegangan yang ada di samping kanan-kiri, itu juga sudah hilang, sehingga kita membuat ataupun merenovasi tangga itu juga. Dan selain itu juga, kita juga merenovasi toilet yang ada di Lempuyang itu. Baik, tantangan apa saja atau kendala yang dihadapi oleh Pores Karang Asem dalam melakukan revitalisasi Pura Lempuyang ini Pak? Ya, ini Pura Lempuyang ini cukup menarik juga ya, karena memang merevitalisasi ataupun merenovasi ini harus dengan cara manual, yaitu pengangkutan bahan materialnya harus secara digendong atau diangkut oleh manusia. Ya, sehingga kami, Pore Karang Asem, anggota Pore Karang Asem, berserta juga dengan beberapa masyarakat di sana saling bergotong-royong untuk membawa material-material yang ada di bawah untuk sampai ke atas. Yang kedua, medannya ini memang cukup sulit karena tidak terlalu lebar, dan juga licin, terjauh, dan menanjat. Di luar itu juga kondisi cuaca, sekitar sore hari kurang lebih pukul 5, pukul 6, itu juga sudah mulai bertambut. Bahkan kadang-kadang hujan. Jadi itu memang kendala-kendala kita, tetapi Alhamdulillah kita semua, personil Pore Karang Asem bersama dengan masyarakat, semua bahu-membahu secara manual untuk mencoba untuk memperbaiki Pura Lempuyang yang dimiliki oleh Karang Asem. Jadi memang untuk aksesnya sendiri ya Pak, menuju ke puncak itu tidak ada akses untuk alat bantu mengangkat material-material bangunan ya Pak ya? Ya betul, dengan sisir di jendong dia. Baik, apakah Pore Karang Asem juga berkonsultasi dengan pemuka agama setempat agar revitalisasi tidak sampai mengurangi nilai-nilai sejarah dan budaya Pura Lempuyang Luhur ini Pak? Ya, betul sekali. Di situ kita berkonsultasi dengan tokoh agama, di situ ada Jeromang Kugedewangi dengan bendese adat yang ada di Lempuyang, yaitu Bapak Pewayu Inyomanjati. Kita juga berkonsultasi kira-kira bagaimana harus apa yang harus kita lakukan dalam rangka merevitalisasi ataupun merenovasi Pura Lempuyang ini. Dan setelah berkonsultasi, maka ditentukan titik yang ditentukan sebagaimana yang sudah kita lakukan berikut dengan tantangan dan bagaimana apa saja yang perlu kita relokasikan untuk perbaikan itu. Lalu bagaimana dengan pengawasan Pores Karang Asem sendiri untuk menjaga kelestarian Pura Lempuyang Luhur Pak? Ya, kita berkoordinasi dengan tokoh yang ada di Lempuyang, dengan mendese adat yang ada di Lempuyang untuk menjaga kelestariannya bersama-sama. Pertama, menjaga kebersihan dengan memberikan, kita sudah memberikan beberapa tempat sampah sehingga tidak kotor. Yang kedua juga kita berusaha juga untuk tetap menjaga bangunan-bangunan yang ada agar tidak dirusak. Baik, Pak Riko, terakhir apa imbauan Pores Karang Asem kepada masyarakat, terutama wisatawan yang berkunjung agar menghormati dan ikut menjaga situs budaya bersejarah ini, Pak? Ya, saya bersama dengan semua lapisan masyarakat yang ada di Karang Asem, khususnya untuk Pura Lempuyang ataupun Pura-Pura yang ada di wilayah Karang Asem, kami berharap seluruh masyarakat ataupun wisatawan yang akan berkunjung untuk bersama-sama kita menjaga kelestarian Pura yang ada. Sehingga dengan jaga-menjaga tidak merusak, yang kedua juga tidak membuang sampah, yang ketiga mari kita juga menghormati, dan seorang-seorang kita yang beribadah, mungkin memang ada beberapa Pura juga ketika wisatawan akan melaksanakan ibadah, ada persoalan penggunaan pakaian adat pada saat terkunjung di Pura. Nah, itu juga mungkin kita juga bisa saling menghormati, di samping kita menjaga situs yang ada, menjaga kebersihan, tapi kita juga bisa menghormati saudara-saudara kita yang melakukan persembayangan di Pura-Pura, yang ada khususnya mungkin di Lempuyang. Baik, terima kasih AKB Periko Taruna, Kapolres Sekarang Asem Polda Bali, yang sudah berbagi informasi tentang Pura Lempuyang Luhur, dan giat revitalisasi di Kulture Presisi hari ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kulture Presisi hari ini, Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri, serta channel siaran digital teresterial 34UHF. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Terima kasih.